Gua tutupin telinga dengan bantal sampai gua gak mau mendengar pembicaraan orang Sampai segitunya Pusahaan gua bangkrut Hutang gua Banyak Dan semua orang meninggalkan gua Halo what's up guys Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad Di channel Windy Muhammad Selamat sebelum menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Oke kali ini guys gua lagi bareng sama Angga Ya rencananya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Dengan beberapa cangkir kopi Ya ini bukan sponsor tapi emang ada di sini Dan kita mau ceritain masalah tentang kesehatan mental Kenapa menurut gua ini penting? Karena ada beberapa hal Bukan beberapa hal, ada banyak orang yang mengalami tentang kesehatan mental Tapi mereka tidak sadar Atau sadar dan tidak sadar Akhirnya mereka sulit untuk bangkit dari keterpurukannya yang menyebabkan gangguan mental tersebut Ya untuk membantu teman-teman yang lain Siapapun itu yang dalam kondisi sedang di masa titik terendah dalam hidupnya Dan mudah-mudahan kita bisa sharing di sini Bisa membangkitkan kondisi kehidupan lu yang lagi terpuruk bisa kembali bangkit Intinya sih seperti itu Kenapa kita mau bikin video ini Oke jadi kita mulai dari mana nih? Ya tentang kesehatan mental yang sebenarnya kita harus peduli gitu Karena ya kesehatan mental itu kan Apa ya balik Semua orang pasti akan ngalamin lah gitu ya Seperti stress Stress itu kan Secara tidak langsung kesehatan mental kita itu terganggu Stress Iya stress Dan itu tidak bisa di Apa di kesampingkan atau di hilangkan ya Bisa Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu Lu lihat macet pun pasti akan stress gitu kan Atau ibaratnya lu saldo tabungan udah habis pun lu akan stress Apapun lu punya hubungan percintaan pun lu akan stress gitu Jadi banyak-banyak Menurut gue sih itu titik mula Menjadi penyebab efek domino ke gangguan mental yang lain Mungkin ada yang lebih besar Kalau dia tidak bisa menghandle dia akan lebih besar lah gitu Ya gangguan mental disini juga bukan berarti-artinya gila ya Jadi karena memang ada tahapan-tahapan gangguan mental itu Yang dari gangguan mental terkecil, sedang, sampai yang besar Yang besar itu bisa menyebabkan gila itu tadi Ya mungkin itu gangguan kejiwaan yang akut lah atau yang berat Kita disini bukan ahlinya Tapi kita cuma pengen share aja gitu disini Share apa yang pernah kita alami Yang pernah kita alami dan bagaimana kita mengatasinya Dan disclaimer bahwa kita tidak Kita mengatasi dengan cara kita sendiri gitu ya kan Mungkin kita tidak ke sekiater Kita tidak melalui medis kayak gimana Tapi kita merasa saat ini kita sudah melewati Hal-hal terpuruk tersebut lah Oke apa sih gak yang pernah lu lewati dengan masalah kesehatan mental lu sendiri Dan gimana Ya bisa lu ceritain gak? Maksudnya sharing ke teman-teman nih yang nonton video ini Yang pasti sih gue sebagai orang yang mungkin perfeksionis gitu ya Jadi segala sesuatu itu karena gue perfeksionis Jadi segala sesuatu itu harus gue gapai gitu Tapi ada satu titik gitu bahwa Terkadang itu Ya mimpi itu tidak akan selalu menjadi kenyataan Sama halnya seperti ketakutan kita pun Sepertinya itu tidak akan menjadi kenyataan Karena itu semua bermain dari pikiran gitu kan Oke gue stop dulu disitu Jadi setiap orang itu pasti punya mimpi Dan wajarnya setiap orang punya ya mimpi cita-cita Atau tujuan yang ingin dia raih Nah ketika cita-cita itu tidak tersampaikan Bahwa ada kemungkinan mengalami gangguan kesehatan mental itu sendiri Iya mungkin tahap awalnya adalah stress Stress karena oh gue gak bisa menggapai nih Gimana nih gitu kan Ibaratnya dia down nih Mental dia tidak cukup kuat Untuk menghandle permasalahannya Ya mungkin tahap awalnya seperti itu Apa yang terjadi dengan lo pada saat itu Sehingga lo mengalami stress Ya itu ya balik lagi Gue punya satu mimpi gitu Tapi ya tidak terwujud gitu Mungkin saat itu gue abaikan Oh ya sudah lah ya gue gak terwujud ya gak terwujud gitu kan Tapi pada akhirnya itu membuat satu efek baru bahwa Dari awalnya gue menjadi orang yang insomnia Insomnia? Susah tidur Oke karena lo memikirkan hal itu Sadar tidak sadar Sadar tidak sadar Sadar tidak sadar gue memikirkan itu Mimpi apa yang gak lo Yang gak kesampaian pada saat itu? Ya adalah dalam satu Permasalahan lah gitu Nah habis itu yaudah gue insomnia Dan mood gue naik turun Gue orang yang sumbu pendek Oke gampang marah? Gampang emosi? Gampang dipicu Oke Gampang dipicu emosi Terus pola makan gue normal sih Jadi gue seumur hidup itu Gue gak pernah nyampe 60 kg gitu berat badan gue Pola makan gue normal sama seperti sekarang Tapi yang lebih parahnya lagi Dengan pola makan gue yang normal dan teratur Berat badan gue makin menyusut Oke Bentar Itu berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu lah Sekitar 4 tahun 4 tahun yang lalu ya Oke guys ini gue tunjukin fotonya nih Ini foto anggam 4 tahun yang lalu Berat badan 52 kg Berat badan 52 kg Paling rendah Jangan tinggi 175 kg Oke jadi itu kurus banget ya Itu parah Itu parah banget Kita ini teman dari kecil Ya dari kecil dan pada waktu itu kita emang udah jarang ketemu Karena kesibukan masing-masing Dan Pada dunia masing-masing Ya pada dunia masing-masing Nah pada saat itu gue Ketemu sama dia berpikiran yang ketemu sama lu nih gak? Gue udah mikirnya aneh-aneh Negatif Wah siangganin drugs lah Narkoba lah Segala macem gitu Kenapa nih gitu? Emang ada pertanyaan gitu Cuma pada saat itu juga Gue mengalami hal yang Kesehatan mental itu sendiri Ya cuman yang gak berani gue share di Teman-teman Jadi gue simpen aja gitu Jadi bukan Kita teman terus gue gak care sama dia waktu itu Cuman karena memang punya Punya kehidupan dunianya masing-masing Dan punya masalah juga Masing-masing Akhirnya Ya kita gak Bukan gak peduli ya Apa ya maksudnya Tidak saling mencari tahu Nah pada saat kejadian di 4 tahun yang lalu itu gak Apa aja yang gue alami? Itu sebenarnya puncaknya itu 2017 Tapi itu runtutannya udah-udah Mungkin beberapa tahun sebelumnya gitu kan Yang gue alami ya itu satu Gue insomnia Gue gak bisa tidur Mungkin gue Ya Jam tidurnya itu Tidak teratur lah Itu satu Jadi lu mengalami ini Bertahun-tahun ya gak ya? Bertahun-tahun Puncak 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 Berat badan gue paling menyusut Itu ya itu Di 2017 Di 2017 Pertengahan itu 52 52 kilogram Nah abis itu ya Setelah gue Susah tidur Sumuh pendek Setiap hari mungkin akan emosi Tidak tenang Mengalami satu gangguan kecemasan Apapun Itu ibaratnya Gue hal ini Gue udah mikir yang jelek-jelek gitu Tidak ada yang positif Jauh gak dari hal yang positif gitu Hati tidak tenang Ya udah gitu Jadi Tapi saat itu gue tidak sadar bahwa Gue punya Apa ya Dalam tanda kutip Gangguan Gangguan yang Gangguan apa lah Kecemasan atau apa lah gitu Oke lu gak sadar akan Lihat terjadi Kalau seperti itu Mungkin orang tua Dimikir Ya kan badanmu menyusut Kenapa Kok kebanyakan merokok Pola hidup gak benar Begitu Karena Ya gitulah Nah ketika lu sadar itu Kapan lu mengalami Gue ini gangguan kecemasan Karena teman-teman Gangguan mental itu Ada beberapa macam Seperti gangguan Kecemasan Salah satunya Bipolar Bipolar itu yang tiba-tiba Lu tiba-tiba sedih gitu loh Tiba-tiba pengen nangis Padahal di saat kondisi yang lu Ya lagi biasa aja gitu Terus ada gangguan Hal-hal yang lain ya kita Banyak macamnya Nah dan yang Angga rasakan ini Adalah gangguan kecemasan Iya Kecemasan Kecemasan yang berlebihan lah gitu Yang menurut gue Segala sesuatu gue pikirkan Udah Wah ini impactnya apa nih Buruk Impact buruk Yang akan terjadi kayak gini gitu Sehingga Ya hidup gue merasa gak tenang aja gitu Merasa gak tenang Tapi di satu posisi gue itu Tidak sadar bahwa gue Sakit Gitu kan Nah itu Dan Kapan lu merasa sadar lu sakit? Gue sadar sakit 2019 Awal Oke jadi itu kejadian 2019 awal Jadi sebenarnya Kejadiannya itu udah lama kan Udah lama Karena gue merasa Oh ini puncaknya ini 2017 Gue sadar puncaknya itu 2017 setelah gue sadar Jadi gue review Gue liatin dari Apa foto Oh ini tahun 2017 Oh ini puncaknya nih Gitu Dan gue merasa Iya gue flashback Oh iya 2017 itu Gue mulai Stressnya itu mungkin Besar Apa 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 Semuanya That's to the point Jadi Angga ini Tidak sadar bahwa Dirinya Sedang mengalami gangguan Kecemasan itu tadi Ya kesehatan mental Dia baru sadar ketika Malah di 2019 2019 2019 Gue baru sadar bahwa Ini sebenarnya Sepertinya ada yang aneh Gitu kan Gue mencari tau Gitu kan Oke ya Lo mencari tau Mencari tau sendiri Dengan cara Sendiri Iya mencari tau sendiri Gue sharing dengan Kebetulan ada Teman juga yang Mengalami Kejalanya sama Gitu Tapi dia melalui Tapi dia berobat Melalui Apa Medis Gitu kan Tapi dengan Peruntutan yang Dia ceritakan Gue merasa bahwa Gue sama Gitu Oke jadi Triggernya itu Sebenarnya adalah Ketika lo mencoba Sharing ke orang Iya Trigger kesadaran Iya Oh gue ternyata Apa yang gue terjadi Semuanya sama Gitu Dan disitulah Gue mulai sharing Gue mulai cerita Disitulah gue mulai Mencari tau Bagaimana nih Si solusinya Gitu kan Apakah mau Secara medis Dan ya Kebetulan yang gue Lakukan gitu ya Gue Gue mencari jalan Sendiri Yang menurut gue Terbaik Gitu ya kan Ya jalur medis Terbaik gitu Tapi Ya gue Mencari jalan yang Menurut gue Lebih Nyaman Buat gue Oke Lo merasa Menemukan Ini Jalannya Karena Belajar Belajar mencari Belajar mencari Menemukan jalannya Karena beberapa tahun Belakangan terakhir Lo merasakan itu tadi Yang susah tidur Terus Sumbu pendek Sumbu pendek Segala macem ya Nah itu yang Kadang-kadang Orang itu Ngerasain Iya ini gue Ada yang salah Dengan diri gue Tapi Dan merasa Gak nyaman Dengan dirinya Dengan Ya tidak Merasa nyaman Dengan dirinya Yang paling Yang paling parah itu Gitu Maksud gue 2017 itu Ya kalau gue flashback Setelah gue Melewati Setelah tahun 2019 Gue sadar itu Ya paling parah itu Ya gue Sampai sosial fobia Tidak berani Ketemu orang sama sekali Karena badan Makin menyusut Makin kurus Ngaca pun Gue tidak berani Saking bencinya Gue dengan Sosok di balik Kaca itu Padahal diri gue sendiri Artinya gue benci Dengan diri gue sendiri Nah disitulah Dengan 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 badan yang Sangat-sangat Kurus Ibaratnya Lu ngaca Ngaca sebenarnya Tapi lu menghina Ibaratnya Karena lu benci Dengan diri gue sendiri Dan sekarang Lu bisa lihat nih Bodinya Angga nih Udah keker Beda banget Dengan apa yang Tadi gue tunjukin Di fotonya Tunggu Gimana Ya itu Apa Lu merasa Apa sih ya Lu takut Akan ke diri gue sendiri Gue sampai Gak berani keluar rumah Sampai takut ketemu orang Sosial fobia ya Sosial fobia Gitu kan Terus Kalau ada tamu gitu Ke rumah Gue gak mau keluar dari kamar Sampai gue Apa Tutupin telinga Dengan bantal Sampai gue gak mau mendengar Pembicaraan orang Sampai segitunya Sampai segitunya Dan menurut gue Itu udah aneh Atau terburuknya Lu pasang Headphone gitu Yang penting Lu gak denger Ini tamu ngobrol apa Saking segitunya Saking segitunya Lu merasakan Sosial fobia itu Terus kalau ke kondangan Atau ke acara Mana gue jarang ikut Karena gue merasa Di saat Kalau gue ke kondangan Walaupun gue pakai batik Orang tiba-tiba Kok pada ngeliatin gue nih Padahal kurus banget Atau orang-orang nanya Gak Kamu kenapa sih kurus banget Apa-apa Dan itu menjadi pikiran gue Dalam perjalanan pulang Itu yang gak bisa Gak bisa gue jawab Kenapa gue kurus banget Gitu dia Sampai sebegitu parahnya Lu pada waktu itu Ya menurut gue parah Mungkin ada orang Lebih parah Tapi menurut gue Itu udah titik gue Paling parah Karena tiap orang Punya perjalanannya Masing-masing Lu sampai merasakan Mendingan gue Menyelesaikan hidup Ini aja Maksudnya dalam arti Bunuh diri Kalau bunuh diri Gak Bunuh diri Gak mikir Kalau ngeliat baik gue Terus lu pengen minum Itu pernah? Kalau itu pernah Pernah dong Tapi itu waktu tahun 2009 Oke Nah itu 2009 2009 sampai 2011 Ya itu Gejalanya yang sama Gue insomnia Gak bisa tidur Gue minum Abis minum kok enak Yang bisa tidur Dan itu menjadi Satu Keberlangsungan Yang terus menerus Selama 2 tahun Menjadi kebiasaan Menjadi kebiasaan Edi Dan sampai Titik saat lu Ibaratnya lu Udah begah Udah capek Lu udah Uang lu habis Untuk setiap hari Harus minum Dan lu udah merasa Ini kayaknya Udah gak bener nih Hidup gue Gue cuman bisa Saat itu gitu Kondisinya itu Hari terakhir itu Gue cuman bisa Gue berdoa Ke Tuhan gitu Maksudnya Ya Kalau Tuhan Tidak bisa mengambil tindakan Saya mengambil tindakan nih Karena di depan saya ini ada Apa namanya Baik gon lah Gitu ya kan Ya saat itu Gue cuman bisa bertenguk lutut Gue nangis Abis itu gue tidur Dan mujizatnya Besok gue tidak mau Untuk minum Lu berhenti minum? Gak berhenti Tapi Seminggu jadi sekali Ritmenya jadi beda Repetisinya jadi beda Mengurangi Napsunya Kurang Tapi gue harus tetap minum Sampai pada akhirnya Ya Lepas Gitu Tidak bergantung minum lagi Cuman masalah gue Cuman satu sekarang kecanduan Rokok Yang gak bisa Oke Karena dulu ini selalu gitu Orang-orang di sekitar gue Mengejudge gue itu Kenapa gue kurus itu Karena rokok Tapi pada akhirnya gue buktikan ya Sekarang gue tetap merokok Dan Puji Tuhannya Saat-saat lagi Ya pada saat lo Mengalami hal itu Apa yang lo benci? Maksudnya Pada saat lo mengalami Titik terendah dalam hidup lo Lo depresi Bisa dibilang begitu ya Insomnia Judgment Judgment orang Judgment orang lain Judgment orang kan Di saat lo melihat Kan orang selalu melihat Dari luarnya aja Kok kurus banget sih nih Lo narkoba ya Enggak ya Padahal Kalau gue mau ngebrontak Saat itu gue bilang Yaudah lo buktikan aja Sekarang gue tes darah Taruhan berapa puluh juta Berapa puluh juta Ayo gitu Tapi saat itu kan lo gak bisa Lo hanya bisa diem Gue yang tipe yang introvert Gue diem Gue pendem Gue pendem Ya udah Pada akhirnya Tidak menelesaikan masalah gue Malah menambah Kesikiran gue Sehingga Mengakibatkan gue Makin stress Makin stress Yaudah Makin nyusut Ya itu Oke Jadi pada saat kita Berada di bawah Hal yang paling lo benci Salah satunya adalah Judgment orang Orang lain Orang lain yang tidak tahu kita Itu yang membuat lo makin Apaan sih nih Ya apaan sih Jadi Ya menambah pikiran sih Sebenarnya Menambah pikiran lo semakin Semakin Tadan Jadi tidak menelamatkan Orang yang sedang galang Malah Malah itu membuat orang Makin terpuruk Apalagi dengan sifat gue yang introvert Gitu kan Yang tidak akan mengeksplore ke orang Ke orang tua Orang tua tidak tahu Pasangan saat itu gak tahu Teman tidak tahu Sahabat gak tahu Mereka cuma taunya Ya saya baik-baik aja Dan gue berusaha baik-baik aja Padahal itu palsu Lalu bagaimana caranya lo bangkit Bangkit 2019 Di saat gue udah tahu itu Iya Gue membuat formula sendiri Mungkin Formulanya adalah Bahwa Ini kembali lagi Ke perjalanan spiritual lo sih Maksudnya Bahwa ya hidup itu Kadang lo menang Kadang lo kalah Mungkin karena gue orang perfeksionis Gue harus menang terus Ternyata hidup itu Ya dunia itu berputar Lo harusnya kalah ya Menerima satu kekalahan Oke Jadi artinya ya Apa yang gue lakukan saat itu Gue berdamai dengan diri gue sendiri Gue memaafkan diri gue sendiri Berdamai dengan diri Diri sendiri Diri gue sendiri Oh yaudah Kalau ibaratnya badan lo kurus kayak gini Lo stress depresi Lo sakit Ya lo terima bahwa lo sakit Lebih baik lo udah mengenal diri lo saat itu Lo sakit Daripada lo tidak tahu lo sakit Mendingan lo terlambat Yaudah saat itu itu Gue berdamai dengan diri gue sendiri Gue berdamai dengan masa lalu gue Pas gue runtutin Apa sih Kenapa sih gue kayak gini Gue cari benang merahnya Oh kayak gini yaudah Maafkanlah masalah lo Kalau ibaratnya Lo punya masalah dengan orang lain Maafkanlah orang lain Ya itu Tiga hal itu menurut gue satu paket Kalau udah menjadi satu paket Lo lebih plong Kalau gue sih gitu Karena yang Sampai akhirnya gue tahu Sebenarnya apa sih tujuan hidup itu sebenarnya Pada umumnya semua orang itu Apa sih yang dicari hidup itu Dalam hidup itu Tenang Saat hati lo udah tenang Saat lo udah nyaman dengan diri lo Di saat apapun kondisi Dan lo tenang Yaudah lo menang Gitu Gitu Kalau lo belum berdamai Atau ibaratnya lo merasa Di saat kondisi apapun lo Kok gue gak nyaman ya dengan diri gue Ya artinya lo dalam hidup yang toksik Disingkirkan yang toksik Apapun itu Pertemanan toksik Hubungan toksik Ya semuanya harus dihindarin Ya kalau bisa lo hadapin Ya kalau lo hadapin Tapi jadi yang lebih baik Itu setelah lo sadar Iya Formula gue sendiri ya Gue mencari Gue kan orang Jadi ya selama lo sakit itu Lo gak sadar kan Kalau misalnya ada pertemanan toksik Atau hubungan toksik Segala macem Dan gue tidak ada tempat untuk share Karena gue gak mau juga Tidak ada tempat untuk lo share Bener-bener dipendam sendiri Dipendam sendiri Gue mikir sendiri Oh gue sehat ya Udah gue anggapnya gue sehat Padahal gue sakit Oke setelah lo menemukan formulanya sendiri Berapa lama lo bisa bangkit? Dan apa yang lo lakuin? Berapa lama? Kegiatan apa yang lo lakukan? Kalau gue bilang gitu ya Menurut Sikis gue udah normal Mungkin Setahun ya Ya setahun lah Ya dibawah setahun lah Sepuluh bulan Sepuluh bulan Dua belas bulan Ya itu sih menurut gue Oh gue udah dititik kembali yang normal Yang gue lakukan adalah ya itu Ya tadi gue bilang Berdamai dengan diri sendiri Lo memaafkan orang lain Masa lalu lo ya Apapun itu Lo cari benang merahnya Dan lo memaafkan Dan lo mengakui diri lo Kalah Kalau lo Tidak menggapai itu Ya itu Oke Yang kedua yang gue lakukan adalah Olahraga Menyibukkan Bukan menyibuk Ya olahraga sih Ya 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 benar kata orang Satu lo olahraga Bukan tubuh lo aja Yang sehat Diwa lo sehat Dan itu menjadi Menjadi Menurut gue itu mujizat sih Menurut gue mujizat ya Menurut orang olahraga tuh biasa aja Tapi disaat gue Bisa menggapai keadaan Gue jadi Bisa olahraga Itu mujizat Karena dulu Gue Ngapain sih olahraga Ngapain sih lo capek-capek Mendingan lo clubbing Mendingan lo ke bar Tapi sekarang Edik gue udah beda Edik gue adalah Ya gue olahraga Karena itu bikin hati gue tenang Hormon-hormon Kesenangan gue berlipat ganda Di saat gue udah keringetan Iya bisa dibilang Menyibukkan diri sendiri juga Iya Benar Dengan hal yang lebih positif Yang lo tinggalin Yang negatif Negatif Lo tinggalin lah Ditinggalkan yang negatif Lakukan yang positif Iya Dengan cara apapun Yang lo suka Yang lo nyaman Jadi setiap orang Punya masalahnya masing-masing Punya mimpi yang berbeda Punya masalah yang berbeda Punya cara penyelesaian yang berbeda Iya Itu Iya Kalau lo gimana Ada di posisi Seperti gue kah Atau Ceritanya Gue rasa sih Setiap orang Berbeda Pasti punya Masalah Dan pernah berada Di titik terendah Kalau gue di Di dalam kehidupan gue Posisi terendah itu Gue lupa tahunnya Sebenarnya Cuman 2017 Atau 2018 Itu dimana Perusahaan gue Bangkrut Hutang gue Banyak Dan semua orang Meninggalkan gue Hanya sendiri ya Karyawan gue Meninggalkan gue Gue hidup dengan hutang Tiap hari Diteror Lu nelfon gue Iya Nelfon lo Dengan Di saat itu Kita jarang ketemu Iya memang Jarang ketemu Gak pernah ketemu Udah hidup dalam dunia masing-masing Ketemu itu di pernikahannya Evan apa Erwin ya Erwin Erwin Iya Erwin Di pernikahannya Erwin Dan gue liat ya 2018 Eh 2018 Iya Dan gue liat dia itu Kurus pada saat itu Kurus banget Kurus banget Masih kurus banget Itu mungkin 54 Dan Dan Gue pernah tahun 2014 itu Gue bikin satu Afirmasi ke diri gue sendiri Gue tulis di kertas Saya pengen berat badan 64 kg gitu kan Mimpi gue gitu kan Dan itu kan Karena gue tau Semur hidup gue gak pernah mencapai 60 kg Jadi gue bikinnya Gue boleh dong punya mimpi sendiri 64 kg Dan itu tidak pernah terwujud Malah berat badan gue makin nyusut Makin 52 itu yang mentok Dan pada akhirnya November 2019 Gue menemukan Kertas itu lagi Yang gue tulis tadi itu Tau gak berat badan gue saat itu berapa? 70an 74 Yang gue lakukan hanya nangis Kenapa gue nangis? Karena disitu gue membuat satu Point of view baru Maksudnya ya segala sesuatu itu Kalau lo lakukan proses harus sabar Ini bukan soal spiritual Tapi yang gue lakukan bahwa Dulu gue gak pernah mimpi Bisa jadi 60 kg Gue bikin lah 64 kg Wah ini pasti masih harus naik 12 kg Dan itu kayaknya gak mungkin deh Tapi November 2019 Gue 74 kg Artinya gue dikasih Rapelan Dengan Tuhan Ditambahin 10 kg Tapi gue harus nikmatin dulu tuh proses Sakit dan gue melawan Sakit gitu Akhirnya dapet bonus dari Tuhan Dapet bonus Itu dia Betul Di saat lo udah berdamai Dengan masa lalu Lo udah sadar Ini dan lo lakukan proses hal-hal baru Yang lebih positif Lo tinggalkan yang lama Semua kan baik-baik aja Setiap orang punya Karakter beda-beda Karakter gue sama Angga ini beda banget Kalau karakternya Angga ini Bisa masuk ke Tipikal kuasa pemikir mungkin ya Atau pemikir Sedangkan kalau gue Ini tipikal kuasa gaul Jadi gue Lebih mudah cerita sama orang Lebih terbuka Dengan orang Pada saat Dulu Ini gue itu Mimpinya sama Setiap orang punya mimpi Mimpi gue adalah Perusahaan gue punya cabang Di seluruh Indonesia Setelah kejadian itu Akhirnya boro-boro mimpi itu Tapi sempat udah beberapa cabang Tapi gue Jadi salah satu indikasi Apa yang namanya Salah satu faktor Lo mengalami depesi Atau stress itu Salah satunya adalah Kalau menurut gue ya Menurut gue pribadi Lo jarang update status Di media sosial Ga berani Maksud gue Gue ga mau Orang itu tau keadaan Gue Situasi gue Yang notabene Karakter gue ini Gampang cerita gitu Walaupun lo sebenarnya Bisa bikin status Yang enak-enak aja Bisa aja Fake status gitu Itu kan rata-rata Palsu semuanya Itu yang terjadi Gua pun lusat itu gitu Sebenarnya gue punya Ada kesedihan Tapi yang gue tampilkan Yang happy-happy aja Biar orang tau Makanya orang Tahunya Oh baik-baik saja Dan selama bertahun-tahun Profil Whatsapp lu tuh Emang ga ada fotonya Ga ada Kalau gue masih mending Ada fotonya Cuman gue punya aplikasi Facebook, Twitter, Instagram Itu ga pernah gue buka Kalau gue buka pun Buat kerjaan Jadi gue kalo misalnya Update status Pokoknya kan selah kerjaan aja Gak pernah yang Apa misalnya Gue jalan-jalan kemana Gue posting Apa segala macem Karena Ada suatu hal yang Malu Bukan malu sih Yang gue Gak bisa gue publikasikan aja Gitu ke orang Dan Itu Gue ga sadar Kalau gue Sedang mengalami Gangguan kesehatan Ya itu Di tahun-tahun ketika Gue mau pisah lama Sama Mantan istri gue Jadi gue jarang update status Segala macem Yang sebelumnya Sebelumnya tuh Gue sangat-sangat rajin Waktu kuliah Dikit-dikit update status Pengen Pengen nambah relasi Temen Apa segala macem Tapi pada saat itu Emang Udah jarang banget Nah pada saat titik terendah Gue Yang paling terbawah Ketika gue Udah ga punya Siapa-siapa Semua orang Ninggalin gue Itu yang gue lakukan Adalah Itu Kembali ke spiritual Kalau sebenarnya Kalau gue Lebih mendekatkan diri Ke Sang maha pencipta Dan yang kedua Gue ga mau lupa Kalau Pencipta kita ini Menciptakan kita ini Untuk Ber Apa ya Ber Berhubungan baik Dengan Setiap manusia Itu tadi Lo lupain deh Lo benci sama si A Si B Lo ini Itu Singkirin Tapi yang gue lakukan adalah Silaturahmi Silaturahmi Dengan siapapun itu Meskipun pada saat itu Gue tidak menemukan solusi Belum menemukan solusi Gimana nih gue caranya Bayar hutang Gimana nih caranya gue bangkit Gimana gue bisa ngebangun Mimpi gue lagi Dengan mimpi gue yang sama Dengan beberapa tahun yang lalu Bahkan gue sampai ke titik Dimana Gue pengen cepet mengakhiri hidup ini Gitu Ya udahan aja lah Gue ga mau Ga mau besok Karena memang sama juga Insomnia Tidur gue itu paling ya Satu sampai tiga jam Itu udah paling lama banget Karena begitu gue bangun juga udah Yang nagih lah Yang marah-marah lah Sebelum gue tidur juga begitu Semua teror yang terjadi pada Diri gue gitu Dan itu ga Gue belum menemukan solusi Gimana caranya Tapi saat itu Itu lu berani share ga ke orang Tentang masalah lu gitu Kalau gue tipikalnya adalah Orang yang berani share Bahkan gue kan telepon lu juga Bro gue punya Utang ini kayak gini-gini Misalnya bisa ga Dibawa lari ke perdataan Kan gue kan cerita Karena Angga ini adalah Dasarnya adalah dasar hukum ya Jadi gue cerita sama dia Pada waktu itu tuh Ya maksudnya ke orang lain gitu Lu punya tempat yang Yang ibaratnya lu intens Untuk bercerita Untuk bertukar pikiran Minimal ada solusi lah Walaupun 3% gitu Gak ada Gak ada Gak ada atau lu tidak percaya? Dua-duanya Karena gue merasa Ya Gak Merasa ga ada yang bisa bantu gue pada saat itu Dan ga ada orang yang mau Temenan sama gue gitu Itu itu hukum Hukum alam Hukum alam lah gitu Ketika kita lagi di atas Segala macem Kita banyak temen gitu Tapi ketika kita jatuh Udah pasti Udah pasti ga tau gitu Kemana temen-temen kita Karena simpatnya ex-offert ya Jadi ibaratnya ya gitu Dan gue merasakan itu Itu pertama Gue takut mempublikasikan diri gue Terus yang gue lakukan adalah Gue coba berani untuk Berbaur dengan siapapun Terus melakukan silaturahmi Dengan segala macem Mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta gitu Dan sampai pada akhirnya Walaupun terkadang kita mendekatkan diri Saat kita jatuh doang Iya Itu dia Kacaunya Dan Maklum lah ya Sampai pada akhirnya Ternyata yang Hari demi hari Bulan demi bulan Gue tidak menemukan solusi Akhirnya Gue menemukan solusinya gitu Itu Dari Ya Pertolongan diri yang di atas ya Gue yakin banget itu Dan gue juga ngerasa Ketika kita dikasih Apa namanya Masalah Masalah Udah disiapin Udah disiapin solusinya Dengan yang di atas Dan Yang di atas itu yakin gitu Kita bisa Bisa ngadepinnya gitu Jadi gak perlu khawatir gitu Itu mungkin Hal yang bisa bikin gue Kembali lebih Semangat lagi Kembali Pertolongan gue juga gitu Di saat gue merasa diri gue sendiri Tidak ada tempat share Sebenarnya kita tidak sendiri Ada kuasa yang nemenin kita Gitu kan Sang pecipta Yang punya alam semesta Inilah yang Yang itu Apa Nemenin kita Dan dia udah tau lah Sebenarnya Ya lu bisa Tiap orang tuh pasti akan mengalami Gangguan kecemasan Stress Stress ataupun Sebenarnya ya Gimana kita Kuat Untuk tetap berdiri aja Atau ibarat Di saat Kita jatuh Kita berani untuk bangkit lagi aja Dengan cara yang lebih baik lah Dan jangan berharap Suatu hal yang instan Dan satu lagi Jangan mengatasi masalah Dengan masalah baru Udah itu aja Karena pada saat itu juga Gue gak instan Jadi Yang dalam sehari Yang gue bilang Gue menemukan solusi itu Gak dalam sehari Dua hari Tapi ya Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Sampai akhirnya gue bisa Ya sama aja gitu Saat gue Saat ibaratnya gue mulai Ah gue olahraga Kayak gimana Gue sempet cedera Gak bisa jalan Gue sampe terapi Di kolam renang Jalan Kayak gitu Saat itu berat badan gue Masih hancur Yang gue lakukan Pilihan cuma dua Lanjut atau enggak Kalau ibaratnya Gak gue lanjutin Ya akan tetap gitu Tapi kalau gue lanjutin Ya puji Tuhan Ya udah gitu Walaupun badan gue Tidak Si spek Atau kayak gimana Tapi gue merasa Bahwa yang gue cari Kaliannya sikis gue normal Gue udah Gue udah menjadi manusia Gue yang dulu benci Dengan kaca Sekarang gue dikit-dikit Mau ngaca Gue merasa ganteng Merasa ya Gue gak ganteng Rasa ganteng gitu Libarannya Dan itu yang gue syukuri Dan yang gue dapat adalah Pelajarannya adalah Bagaimana lu mencukuri Hal-hal yang kecil dahulu deh Lu syukuri apapun Yang lu syukuri Yang lu punya gitu Lu masih punya Keluarga sehat Lu masih Badan lu sehat Lu masih bisa makan Hal kecil aja dulu Jangan hal yang besar Lu Lu nunggu mujizat Hal yang besar Kan ibaratnya kan bonus ya Bisa jadi Kapan datang Empat tahun lagi Gak tau Ya udah Nikmatin dengan hal yang kecil aja dulu Dan bisa Berikan yang terbaik Buat orang Dan semua pasti ada jalannya Pasti ada jalan Dengan caranya masing-masing Iya Lu Lu Temukan lah Cara yang menurut lu Yang terbaik Dan nyaman Oh gue nyaman nih Dengan ini Ya udah Itu Itu mungkin yang Bisa kita share ya Iya Itu sih Sebenernya Ya Apa ya Ya semua orang pasti terkuruk Apalagi kadang Kayak sekarang Kayak corona Kayak gimana Dari masalah ekonomi Dari masalah apapun itulah Yang pasti lu jangan pernah takut Gitu aja Lu jangan pernah takut Lu jatuh Iya Lu ngakuin kalah Lu sekarang Iya gitu Tapi besok lu harus menang Jadi kalau menurut Kalau gue gitu Itu menjadikan satu gue dendam Tapi dendam yang Menurut gue Dendam yang elegan Dendam yang tidak menyakiti Orang lain Bahwa ya Dulu gue di jasmit Urus pasti Kamu narkoba Kayak gimana Kenyataannya gue emang gak narkoba Tapi gue buktikan Dendam yang positif Dendam yang positif Gue bisa buktikan Gue bisa Di saat sekarang Orang pada Memberikan achievement Ya udah Gue bisa Tapi kan kalian gak tau Saat dulu gue jatuh gimana Iya Jadi kesimpulannya Kesimpulannya adalah Pertama Kita sebagai manusia Jangan pernah menjudge Orang ketika Orang itu dalam Dalam masalah Atau Temen lu lagi dalam Dalam Sedang mengalami Keterpurukan yang paling dalam Itu jangan Pertama adalah Jangan melakukan Adjustment kepada Adjustment Karena Karena mungkin Masalah dia lebih besar Dari kita Dan Ya rangkul lah Baik-baik Mungkin dia butuh Teman bicara Mungkin dia gak berani Untuk Menceritakan Permasalahannya Ya Gimana caranya Ya Lu rangkul Lu butuh teman ngobrol Ya udah Minimal ya Tiga persen Masalah dia bisa Hilang kan Ya Puji Tuhan Gitu kan Dan Carilah Teman yang menurut Lu nyaman Untuk bisa cerita Karena Kalau yang Lu asal-asal Untuk cari teman Itu Yang ada Lu di Yang ada Memperkeruh Masalah lu Itu poin keduanya Jadi beranilah Bercerita Bercerita dengan orang Dengan orang yang Menurut lu tepat Carilah teman cerita Jadi Buat teman-teman nih Yang Gue yakin ada Beberapa orang Ya semua orang Semua orang mengalami Permasalahannya masing-masing Gitu Dan Ada Banyak orang Yang tidak menyadari Sedang mengalami Gangguan kesehatan itu tadi Gangguan mental Entah itu depresi Entah itu gangguan kecemasan Kayak gitu kan Kita ngomong ini Karena ini pengalaman kita ya Kita Kita gak tahu dari segi medis Apa Kayak gimana Mungkin kita pun masih belajar Untuk menjadi yang Manusia yang lebih normal Tapi Kalau kita kan Ini merasanya Kita merasanya bahwa Kita sudah tidak Di hidup di masa lalu Gitu aja Tapi mungkin kita punya Stress lagi sekarang Tapi ya Namanya hidup Namanya hidup Tapi mungkin lu punya Mungkin dengan pengalaman Masa lalu Kita tahu lah Gimana takarannya Oh gini loh Cara kita handle Minimal stress lu Itu gak fula Gitu Dan yang ketiga adalah Pasti semua ada jalannya Semua akan baik-baik aja Semua akan baik-baik aja Pasti ada jalannya Waktu Selama itu yang tadi Poin pertama Berani bercerita Berani bercerita Carilah orang yang tepat Carilah orang yang tepat Untuk bercerita Siapapun itu ya Yang merasa Lu bikin nyaman Entah itu pasangan lu Teman lu Entah temen lu Entah lu Orang tua lu Kayak gitu Terus Dan ya Yakin Yakin aja Gak ada Gak ada Masalah yang bisa Pasti ada Solusinya Ya semua pasti ada Solusinya Ya kalau Ya satu lagi sih Maksudnya Ada yang membuat hati kita Bisa lebih setenang Itu adalah Di saat lu bisa berbagi Berbagi itu Tidak hanya materi Berbagi cerita Berbagi pengalaman Untuk menguatkan orang Itu berbagi Ya terkadang manusia itu Kan selalu menunggu Mujizat dari Tuhan Kenapa gak dibalik Kita yang jadi Mujizat buat orang Di saat ibaratnya Kita udah Menjadi mujizat buat orang Hal kecil Ibaratnya Lu bisa ngebantu Dari segi materi Bisa menjadi teman Yang terbaik Untuk mendengarkan Ya itu akan Membuat hati lu Lebih Bukan happy lagi Joyful Lu lebih 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 mensyukuri Lebih tenang hati lu Dan itu Lebih mempercepat Pemulihan lu Jadi lu lebih Oh ya ternyata Gue ada gunanya ya Buat orang lain Itu membuat Yang Lu sempat terpuruk Aduh gue Gue udah mendingan mati aja Lu lebih bangkit Ternyata ada Tujuan Tuhan Kita lahir Apapun Itu Banyak banget sih Sebenarnya yang Pengen kita bahas ya Mengenai Gangguan kecemasan ini Gangguan kecemasan Ya pengalaman Kesehatan mental Dan jangan Kita harus aware lah Kita harus sadar Dengan kesehatan mental Bahwa ya Ya semuanya itu Ya mungkin Ya bisa Bisa-bisa kita hadapin Dan Aturlah stress Sebaik mungkin Dari pikiran semuanya Karena pikiran itu Bisa jadi Teman yang terbaik buat lu Atau pengkhianat Yang terbaik buat lu Itu aja udah Jadi Jangan diam Jangan diam Lakukan hal yang positif Lakukan hal yang positif Apapun itu Olahraga Apapun masalah lu Lu bisa bangkit Jangan ngatasi masalah Dengan masalah baru Yang negatif Jangan kecanduan Segala sesuatu Yang negatif Ya Karena masalah satu aja Lu belum kelar Masalah baru Yang ada Yang udah Putus asa Dan kalian tidak sendiri Banyak orang yang Yang mengalami itu Tapi minimal Ya kita hanya untuk Berbagi share aja Oke That's right Mudah-mudahan Share kita kali ini Bermanfaat Ya Buat banyak orang Berbagi itu indah Jangan pernah Putus asa Kita semua pasti ngalamin hal itu Dalam hal terburukan Terima kasih ngalamin Tapi Yakin aja Kalau lu bisa ngatasi Semua masalah yang lagi Lu hadap Ya Mudah-mudahan ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like And share this video Sampai ketemu lagi Dalam dari gue Windy Dan Cayo